Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada video kali ini, nasib dan hoki akan mengulas mengenai hasiat daun bidara, yaitu daun yang ditakuti jin dan bisa mengobati sihir, di mana kekuatan daun ini akan melelehkan jin seperti seonggok timah yang dipanaskan. Pohon bidara, merupakan salah satu pohon yang bisa dibilang memiliki usia yang sudah sangat tua di bumi ini. Bahkan pohon ini sudah dikenal semenjak zaman para nabi, dan sejak zaman itulah, Pohon bidara ini dikenal memiliki banyak manfaat dan hasiat, baik itu yang bersifat medis maupun juga supranatural. Pohon bidara yang memiliki energi paling ampuh adalah jenis dari pohon bidara Arab. Pohon bidara Arab memiliki duri yang lebih panjang dan lebih sulit terlepas jika panjenengan bandingkan dengan pohon bidara yang lain. Begitu pula pada daunnya di mana berwarna hijau pudar dan tidak mengkilap. Berikut ini adalah beberapa khasiat daun bidara yang sangat ditakuti jin dan bisa mengobati sihir, di mana yang pertama adalah sebagai sarana untuk pengobatan berbagai penyakit medis. Jika panjenengan mengalami gangguan pencernaan ataupun sakit pada sendi karena asam urat dan kolesterol, maka dengan berikhtiar memakai daun bidara Arab ini, insya Allah panjenengan akan dapat segera menemukan kesembuhan. Rebuslah tujuh lembar daun bidara Arab dengan dua gelas kecil air putih. Kemudian setelah sisa air tinggal satu gelas, panjenengan matikan kompor dan tunggu hingga hangat. Air rebusan ini diminum sebanyak dua kali sehari pada waktu pagi dan malam sebelum tidur. Juga akan sangat baik jika ditambah dengan satu sendok teh madu murni. Daun bidara Arab yang panjenengan kunyah ataupun tumbuk dengan batu, kemudian ditempelkan pada anggota tubuh yang terluka, misalkan terbakar atau tergores, maka kandungan zat alaminya akan membantu meredakan sakit dan peradangan. Hasiat daun bidara urutan yang kedua, adalah bisa menjadi pagar gaib alami jika ditanam di halaman rumah panjenengan. Jika panjenengan ingin menanam pohon bidara Arab ini di halaman rumah, maka sebaiknya ditanam langsung di atas tanah tanpa menggunakan pot, dan jangan terlalu dekat atau bahkan persis di depan pintu masuk. Pohon bidara Arab ini jika penempatannya terlalu dekat dengan pintu masuk justru akan menimbulkan efek kurang baik bagi penghuni rumah. Energinya yang terlalu besar tidak hanya akan meleburkan unsur yang negatif saja, namun juga unsur positif lainnya. Selain bisa menjadi pagar gaib untuk menangkal sihir dan guna-guna, aura dari pohon bidara Arab juga dapat mengundang berbagai entitas astral dengan energi yang positif. Para entitas ini memiliki energi yang mengayomi dan menyelaraskan. Jika panjenengan ingin menanam pohon bidara Arab di rumah, maka posisi terbaiknya adalah di depan rumah sebelah kanan atau kiri agak jauh dari pintu masuk utama, dan jika lahannya memungkinkan, bisa ditanam di keempat sudut-sudut pekarangan rumah. Hasiat daun bidara urutan yang ketiga, adalah untuk menyingkirkan energi negatif di dalam rumah ataupun tempat usaha panjenengan. Jika panjenengan mengalami berbagai gangguan energi jahat di dalam rumah atau tempat usaha, seperti banyak terjadi penampakan makhluk halus, orang rumah yang sakit sili berganti, atau juga tempat usaha yang tiba-tiba saja sepi tidak wajar, maka panjenengan bisa memanfaatkan daun pohon bidara Arab ini sebagai salah satu solusinya. Ambil air bersih dalam sebuah wadah, sesuaikan dengan area yang ingin panjenengan bersihkan energi negatifnya, kemudian ambil daun bidara Arab dengan jumlah kelipatan 7, contohnya 7, 14, 21, dan seterusnya. Jumlah daun ini sebaiknya juga menyesuaikan dengan kebutuhan, setelah itu blender sampai halus. Campurkan daun bidara yang sudah diblender dengan air bersih yang sudah disiapkan. Panjenengan bisa juga menambahkan dengan garam kasar sebanyak 3 genggam jika memang gangguannya tergolong parah. Sambil mengaduk campuran tersebut, bisa panjenengan doakan. Niatkan bahwa panjenengan ingin menyingkirkan gangguan, kemudian setelah berdoa, panjenengan tiupkan pada campuran tadi. Bagi panjenengan yang memeluk agama Islam, maka bisa panjenengan bacakan Al-Fatihah, Ayat Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, dan Surat An-Nas masing-masing satu kali, serta setiap akhir dari doa tersebut, panjenengan tiupkan satu kali pada campuran tadi. Cipratkan campuran daun bidara Arab ini pada tempat-tempat yang dirasa memiliki energi yang negatif, seperti pojok-pojok ruang, tempat-tempat yang tak tersentuh cahaya matahari, dan lain sebagainya. Jangan kaget ketika melakukan hal ini, mungkin panjenengan akan mencium aroma seperti sesuatu yang gosong, atau bahkan muncul kepulan asap tipis dari tempat yang terkena cipratan tersebut. Hal yang demikian adalah wujud bentukan dari energi negatif yang melebur. Hasiat daun bidara urutan yang keempat adalah untuk menghilangkan pengaruh gaib pada tubuh seseorang. Pengaruh gaib di sini tidak hanya berupa penyakit yang berasal dari serangan santet dan sihir saja, melainkan juga kesaktian atau kekuatan yang dimiliki oleh seseorang yang berasal dari ilmu hitam, seperti ilmu kebal, susuk, dan lain-lain, di mana hal semacam itu sangat sering membuat yang bersangkutan sulit untuk meninggal dunia. Jika panjenengan ingin menghilangkan suatu pengaruh gaib negatif, baik itu pada tubuh panjenengan sendiri atau orang lain, maka caranya bisa dengan menggunakan daun bidara Arab ini. Yang pertama adalah panjenengan lakukan pembersihan dari luar, tumbuk atau blender daun bidara dengan kelipatan tujuh, campur dengan air yang kemudian digunakan untuk mandi. Panjenengan bisa mendoakan air tersebut sebelum dipergunakan untuk ritual mandi pembersihan. Doanya sama dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Guyur kepala sebelah kanan, kemudian lanjutkan dengan kepala sebelah kiri, gosok dan bersihkan seluruh lipatan pada tubuh, dan setelah selesai jangan dibilas dengan air biasa. Pembersihan kedua dilakukan dari dalam, caranya adalah dengan menumbuk tujuh lembar daun bidara Arab sampai halus, kemudian campur dengan segelas air matang, bacakan doa seperti tadi dan minum sampai habis dengan ampasnya, lakukan hal ini pada waktu matahari terbit dan saat tenggelam. Sekali lagi agar lebih jelas, pembersihan dari dalam ini dilakukan dengan mencampur air matang dengan tumbukan daun bidara, tidak melibatkan proses rebus-merebus. Semua ritual dengan menggunakan khasiat dari daun bidara ini, biasanya memang membutuhkan pengulangan sampai dua hingga tiga kali, dan ketika semuanya sudah membaik, alangkah baiknya jika panjenengan tetap rutin melakukannya setiap satu bulan sekali pada hari yang menjadi peringatan waton kelahiran. Hasiat daun bidara urutan yang kelima dan terakhir, adalah panjenengan bisa menggunakannya untuk menjauhkan bayi dari gangguan makhluk halus. Jika di rumah panjenengan terdapat bayi yang baru lahir atau berusia di bawah tiga tahun, kemudian bayi tersebut sering rewel di malam hari tanpa sebab yang jelas padahal semuanya terlihat baik-baik saja, maka panjenengan perlu curiga. Bayi tersebut menangis bukan karena lapar ataupun sakit, namun merasa ketakutan terhadap sesuatu yang tidak bisa kita lihat, dan dengan menempatkan setangkai daun bidara pada kusen pintu dan jendela kamar sebelah dalam, dipercaya akan bisa mengusir makhluk halus yang ingin mengganggu. Demikianlah video mengenai khasiat daun bidara yang adalah daun yang ditakuti jin dan bisa mengobati sihir, semoga dapat menjadi wawasan dan pengetahuan bagi panjenengan semua yang menyaksikannya. Sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu dijauhkan dari hal-hal negatif dan selalu diberikan kemudahan dalam usaha serta rezekinya. Amin.